Intro Selamat siang warga kampus, bertemu lagi dengan saya Rizka Musudaya dalam acara Yurnalism. Pada kesempatan kali ini kami akan mengutarkan video dari warga kampus yaitu Simpson Prasdi dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Berikut liputannya. Pemirsa saat ini saya berada di perlintasan kereta api Bintaro, Jakarta Selatan. Pasca ketelakan kereta api dengan truk pengangkut bahan bakar minyak milik Pertamina tahun 2013 yang lalu, di sekitar perlintasan ini mulai diberlakukan sistem satu arah. Bantas bagaimana peraturan tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Intro Jalur satu arah dari Ulu Jami menuju Tanah Kusir, pasca ketelakan kereta api Bintaro tahun 2013 silam, ternyata belum berjalan efektif. Pasalnya, peraturan yang dibuat untuk mengurangi angka kecelakaan ini, dia baikkan begitu saja meski sudah terpasang rambu peringatan di sekitar lokasi. Terterlihatnya, aparat keamanan yang berjaga membuat para pengundang jalan cukup nekat untuk memenai arus satu arah meskipun lalu lintas di perlintasan kereta api Bintaro terbilang padat. Pintu perintasan kereta api yang telah ditutup juga kerap diterobos oleh pengguna jalan. Penerobosan terjadi karena pengguna jalan kurang menyadari pentingnya arti keselamatan. Pengguna jalan menilai tak ada penjagaan aparat keamanan menjadi faktor pengguna jalan untuk melanggar. Kelalayan petugas pintu perlintasan turut menjadi faktor kecelakaan kereta api Bintaro. Ada empat yang kerja yang saya perhatikan, kereta ada dekat baru ditutup. Itu bisa bikin kejadian. Bisa bikin kejadian. Terlalu yang jaga pintu juga, bukan dari yang daripada gini, bukan. Dari petugas keamanan maupun pengguna jalan haruslah cerdas menikmati peraturan yang telah berlaku. Agar nantinya, yang terlalu diperlintasan kereta api Bintaro dapat diatasi secara bersama-sama. Demikian pemirsa liputan saya dari perlintasan kereta api Bintaro, Jakarta Selatan. Saya Simson Prasi melaporkan untuk Anda.